Halo guys, selamat datang di channel tutorial official, nah di video kali ini saya akan membuat tutorial, yaitu cara mengaktifkan aplikasi yang telah dinonaktifkan di hape infinit. Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya, bagi kamu yang bergabung di channel tutorial official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah sahabat, ini dia cara mengaktifkan aplikasi yang telah dinonaktifkan di hape infinit. Baik sahabat, untuk langkah pertama kita masuk ke pengaturan ponsel. Jika sudah masuk ke pengaturan ponsel, yang selanjutnya kita scroll ke bawah ya guys ya. Kita scroll ke bawah, kemudian kamu cari saja disini manajemen aplikasi, kita masuk ke manajemen aplikasi. Kemudian jika sudah masuk ke manajemen aplikasi, kita masuk lagi ke setelan aplikasi. Nah jika sudah masuk ke setelan aplikasi, kemudian kita pilih yang ini ya. Kemudian kita disini pilih aplikasi yang dinonaktifkan. Kemudian disini ada banyak sekali aplikasi yang telah kamu menonaktifkan ya. Nah, sebagai contohnya untuk cara mengaktifkannya, kita tekan saja aplikasi yang mau diaktifkan ya. Seperti contohnya disini saya akan mengaktifkan kembali, yaitu perekam suara di hape infinit saya. Kita tekan aplikasinya, kemudian disini ada tombol aktifkan. Kita klik yang ini, maka setelah matis aplikasinya sudah aktif kembali. Kemudian untuk kelas selanjutnya, kita langsung cari saja aplikasi perekam suaranya ya guys ya. Kita cari disini perekam suara, nah ini dia guys. Aplikasinya sudah aktif kembali ya guys ya, untuk perekam suaranya. Nah, sahabat, cukup mudah sekali kan untuk cara mengaktifkan aplikasi yang telah dinonaktifkan di hape infinit. Nah, itu dia cara mengaktifkan aplikasi yang telah dinonaktifkan di hape infinit ya guys ya. Nah, bagi sahabat yang berhubung di channel tutorial official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe. Dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial official. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini, dan sampai jumpa lagi di tutorial tutorial berikutnya.